Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Terjatuh dari motor usai mencuri helm Seorang pencuri nyaris tewas dihajar warga Ancam akan menyebarkan video mesra korban dengan pacarnya Seorang pria di kota Semarang mencabuli adik iparnya yang masih di bawah umur Festival Belangkon Cara pemerintah kota Solo memperkenalkan Belangkon kepada generasi muda Sekaligus membangkitkan ekonomi pengrajin Belangkon Intro Kendaraan penimbun BBM bersubsidi kembali terungkap Kali ini truk box dimodifikasi dengan menambah tangki berukuran 2.300 liter di dalamnya Dua truk box berisi tangki ini tertangkap saat mengisi BBM di SPBU Jalan Raya Ajibaran Cilonggong, Kabupaten Banyumas Para sopir mengaku disuruh mengisi BBM di sejumlah SPBU di Banyumas Lalu dikumpulkan di sebuah gudang di Brebes Terdapat lebih dari 2.500 liter biosolar yang ditampung dua truk box dengan uang tunai 16 juta rupiah Lima sopir jadi pelaku, polisi masih dicari, masih mencari pihak lain yang terlibat dalam kasus ini Modus dari para tersangka ini dengan menggunakan mobil box ya Kemudian di dalam ada tanki modifikasi Kemudian dimasukkan ke dalam tanki tersebut dalam jumlah yang banyak Kenaikan harga BBM juga dirasakan para pengusaha rumah makanan Sementara para pelanggan berharap tidak ada kenaikan harga makanan Untuk itu pengusaha menciap hatinya dengan mengurangi porsi beberapa bahan makanan Rumah makan bakmi Jowo dan Sego Godot yang berada di kecamatan Magelang, kota Magelang ini Tetap ramai di tengah naiknya sejumlah bahan pokok imbas kenaikan harga BBM Tak ingin ditinggalkan pelanggan dengan menaikan harga Pengusaha rumah makan memilih mengurangi porsi bahan makanan yang digunakan Seperti jumlah suwiran ayam dan irisan sayuran Meski penggunaan sejumlah bahan makanan berkurang Namun racikan bumbu tetap sama agar tak mengurangi cita rasa makanan Kalau bisa sih, kalau untuk harga ya janganlah ya Ya kita sebagai cinta dan langganan kuliner di sini Kalau bisa ya janganlah karena kebijakan BBM harga naik gitu Kalau bisa jangan di maikkan lah harganya gitu Rumah makan bakmi Jowo dan Sego Godot milik Mbah Oman ini sudah berdiri sejak puluhan tahun Tak heran jika rumah makan ini terkenal dan selalu ramai didatangi pelanggan Wahyu Diyono melaporkan dari Kota Magelang Pencatutan nama untuk dimasukkan ke dalam daftar partai politik dirasakan banyak orang Inilah yang terjadi pada dua wartawan di Pati yang mengadukan ke KPU Nama mereka dicatut dalam daftar anggota parpol Apa yang harus dilakukan jika nama Anda juga dicatut dalam daftar anggota parpol? Angga, wartawan media online di Kabupaten Pati bergegas ke kantor KPUD Pati Ia kaget namanya dicatut, dimasukkan ke dalam daftar anggota partai politik Partai Rakyat Adil Makmur, Prima Angga tidak merasa mengenal apalagi mendaftarkan diri sebagai anggota parpol tersebut Ia mengetahui namanya dicatut setelah melakukan pengecekan di situs web infopemilu.kpu.go.id Keadaan serupa dialami oleh Umar Hanafi Yang dicatut namanya di dalam keanggotaan partai Hanura Saya mengadukan diri, mengadukan bahwasannya Nomor identitas saya itu ternyata tersantum dalam salah satu anggota partai politik yang tertentu Partai saya tidak pernah mendaftarkan atau masuk sebagai anggota partai tersebut Kalau berafiliasi dengan partai sih enggak sih, enggak pernah Tapi itu tadi, tiba-tiba nama saya tercantum di salah satu partai Maksudnya pernah kenal orang dari partai itu atau enggak sebelumnya? Enggak Enggak pernah ya? Enggak pernah ya? Terus dari ini mengadu ke KPU tujuannya supaya dihapus datanya atau gimana? Ya kalau tujuannya sih dapat menghapus data saya karena itu sudah sangat krusial sekali Karena terkait dengan pencurian data itu menurut saya Dan harapannya untuk masyarakat juga segera mengecek sebelum tanggal 14 Komisioner KPU Pati yang menerima pengaduan ini Menyatakan telah ada 11 warga Pati yang melapor pencatutan namanya di daftar anggota parpol Nah klarifikasi ini kan kita lakukan kepada yang bersangkutan Kepada partai politik yang bersangkutan juga Nanti juga akan kita panggil jika memang diperlukan instansi terkait Kalau misalnya yang bersangkutan TNS, TNI, Polri Maka kemungkinan kita juga akan memanggil instansi-instansi yang dinamui yang bersangkutan Masyarakat dihimbau untuk melakukan pengecekan namanya di situs web info pemilu.kpu.go.id Jika mendapati namanya di catat parpol Bisa mendatangi kantor KPU maupun mengisi form tanggapan secara daring di helpdesk.kpu.go.id Slash tanggapan Taufan Yudha melaporkan dari Kabupaten Pati Untuk mengenalkan belangkon kepada generasi muda Sekaligus membangkitkan kerajinan belangkon di kota Solo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Solo menggelar festival belangkon di rumah dinas wali kota Solo Mendengar kata belangkon, pasti Anda teringat dengan pusana adat Jawa Di rumah dinas wali kota Solo, tepatnya di halaman loji gandrum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Solo menggelar festival belangkon Dalam festival ini, beragam kegiatan ditampilkan Mulai dari flash mob atau tarian pelajar dengan menggunakan belangkon Proses pembuatan belangkon hingga pameran belangkon buatan perajin belangkon kota Solo Gelaran festival ini merupakan upaya pelestarian budaya dan edukasi kepada generasi muda Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud kebangkitan ekonomi dan pariwisata di kota Solo Hati-hati dibiasakan untuk kenal belakon dan mengambil balik Ini masih terlalu relatif di kerajinan Kemudian yang kedua, dengan kegiatan ini sebenarnya lebih ingin membiarkan bagi Kerekomunian khususnya di bidang balik Festival belangkon juga mendapat sambutan positif dari para jen belangkon kota Solo Melalui festival ini, mereka berkesempatan menampilkan karya-karya belangkon produksinya Ternyata belangkon sendiri memiliki karakter dan gaya yang khas sesuai daerah asalnya Meski kerap dipandang sebagai pelengkap busana Belangkon adalah peninggalan budaya leluhur benilai tinggi yang patut dilestarikan Hari Prasetya melaporkan dari kota Solo Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!